Sudah ada pertanyaan di Zoom chat dan nanti juga teman-teman bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di chat dan nanti akan kami bacakan. Yang pertama dari Bapak Jonathan Diando dari Universitas Samratulangi, ini Pak Archandra. Pertanyaannya adalah mengingat climate change ini topik pembicaraan kelas dunia yang global, bagaimana kalau kita mengembangkan komponen yang mendukung Go Green ini, utamanya misalkan dari elektrifikasi wireless. Jadi mungkin di sini apakah sistem power supply berbasis wireless, nirkabel ini bisa menjadi komponen yang mendukung Go Green, mengingat akan banyak penghematan komponen-komponen fisik yang sebelumnya ada menjadi tidak digunakan. Menarik ini Pak Archandra. Jadi apakah ada teknologi futuristik yang bisa mengurangi bahkan material dalam transmisi energi sehingga mendukung Go Green Energy? Silakan Pak Archandra. Terima kasih. Ini pertanyaan yang juga tantangan tersendiri, bagaimana membuat transmisi energi wireless. Ini sebuah breakthrough. Saya pernah mendengar beberapa usulan bahwa kemungkinan bisa dilakukan transmisi energi power lewat nirkabel atau powerless. Atau kabel-less. Tapi saya tidak mendalami, tidak tahu persis bagaimana prosesnya. Jadi untuk itu, kalau memang ada, ini sebuah breakthrough lah. Sebuah kejutan besar di dunia power. Dan tentu kita akan mendapatkan penghematan yang luar biasa. Kita bisa men-generate renewable energy dari Papua, kemudian ditransmit ke Pulau Jawa yang membutuhkan energinya tanpa cable. Silakan Bapak-Ibu kalau punya informasi. Saya sendiri pernah mendengar, tapi tidak mendalami. Terima kasih. Terima kasih Pak Archandra. Ini menarik dari Pak Jonathan ini, saya pikir ide yang kalau bisa dicapai, pertama dia breakthrough. Jadi tidak perlu ada komponen yang menghalangi transmisi energi dari satu tempat ke tempat lain. Kedua juga mengurangi material komponen itu sendiri. Meskipun nanti mungkin kata kuncinya di efisiensi cable-less transmisi tadi. Terima kasih pertanyaannya Pak Jonathan. Selanjutnya dari Bapak Ardian Shah dari Energy ICT Laboratory di Shonam National University Korea ini Pak Archandra. Pertanyaannya, ya menurut saya ini pertanyaan yang sangat, sebetulnya mungkin implicit, perlu harus ditanyakan ke Pak Archandra. Indonesia potensi transisi energinya bagusnya ikut yang mana ya? Ikut Eropa yang diversifikasi atau Amerika yang dikarbonisasi? Nah kemudian pertanyaan lanjutannya adalah, apakah pengembangan virtual power plan akan membantu potensi pengembangan ke arah sana? Yang pertama dan kedua, silakan Pak Archandra. Kalau masalah kebijakan mungkin saya sudah tidak punya ground lagi untuk menjawabnya, karena bukan dalam posisi di pemerintah lagi. Namun demikian, saya hanya memberikan beberapa gambaran. dari sisi strategi tersebut, Amerika dan Eropa yang berbeda, kita lihat negara tetangga kita ya, Australia. Australia mungkin dari sisi sumber daya alam, mereka cukup kaya, kalau boleh dibilang kaya ya, Australia. Coba kita lihat, primary-nya Morrisons mengatakan, kami akan tetap mengembangkan sumber daya alam yang kami punya, namun demikian, kita concern terhadap renewable energy, tapi izinkan kami untuk mengembangkan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi kami. Nah, itulah strateginya Australia. Nah, ada negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi tidak kaya dari sisi sumber daya manusia, atau sebaliknya. Ada juga negara yang sudah dalam masa sunset dalam pengelolaan sumber daya alam mereka. Mereka sudah tidak punya lagi, sudah dikuras. Sudah dijual dan sudah mendapatkan manfaat ekonomi untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, kita bagaimana, apakah sumber daya alam kita akan develop, kemudian, atau kita diamkan, atau seperti apa? Nah, untuk itu, lihatlah strategi dari beberapa negara yang punya sumber daya alam, apakah ada cara sumber daya alam tetap dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, kalau enggak, kita nanti bisa kufurni emat. Namun demikian, kalau ada impact dari sisi environment, itu yang kita coba kita kurangi. Amerika negara besar pun, dengan sumber daya alam mereka, mereka komit untuk men-developnya. Kalau ada impact secara negatif, mereka akan mencoba menguranginya. Itu kira-kira. Terima kasih. Yang kedua, tentang virtual power plant. Apakah itu potensi pengembangan juga terkait dekarbonisasi? Saya enggak tahu yang apa yang dimaksud dengan virtual power plant. Definisinya bisa enggak di-elaborasi? Iya, jadi sebetulnya salah satu definisinya adalah bagaimana berbagai sumber power plant itu bisa dihubungkan, mungkin secara, analoginya kayak internet dengan cloud-nya, Pak Archandra. Jadi pembangkit-pembangkit kecil renewables itu bisa terkoneksi ke satu dispatch center sehingga dia bersama-sama itu melakukan respons sebagaimana satu unit power plant yang klasik, yang bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Dari sisi ide, harusnya memang seperti itu. Itulah muncul atau telah diterapkannya smart grid dan smart meter di dunia power. Namun demikian, di Indonesia ini, tantangan atau kebutuhan akan smart grid itu semakin lama semakin tinggi, apalagi kalau intermittent power generator seperti angin dan matahari masuk ke grid tersebut. Sepanjang yang saya tahu, smart grid ini masih dalam proses untuk dicoba untuk dikembangkan atau diterapkan di Indonesia. Bahasa yang saya terima selalu sewaktu saya di kementerian, Pak, kalau intermittent power masuk ke grid kita, terutama Pulau Jawa yang besar, misalnya 500 megawatt masuk solar PV atau masuk WIND, sementara kita tidak punya smart grid, itu grid system kita bisa demampan. Itulah kira-kira bahasanya. Kalau ada teknologi yang bisa mensinkronisasi, itu tentu ada. Ada cost-nya juga. Untuk itu, kalau belum ditemukan atau kalau belum adanya baterai, yang kompetitif untuk membackup intermittent power supply, maka challenge di renewable energy akan tetap besar ke depannya. Kuncinya ada di baterai storage. Terima kasih, Pak Chandra. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Guntur, ini dari PLN, Kuslit Bank, dari research. Apakah trend lifting minyak bubi Indonesia yang turun sekarang ini adalah sesuatu yang karena proyek program transisi energi atau memang naturalnya turun? Sehingga transisi energi harus dilakukan untuk mengkompensasi itu. Transisi sebenarnya korelasinya dengan penurunan produksi mungkin sedikit kalau kita lihat korelasinya. Bahwa terjadi natural decline dari lapangan-lapangan migas kita yang sudah berumur. Sebuah lapangan itu ada umurnya. Setelah berproduksi, dia makin lama makin turun secara natural. Kemudian dilakukanlah usaha-usaha agar decline-nya tadi bisa ditahan atau bahkan ditingkatkan produksinya lewat teknologi. Ada ongkos dari sisi teknologi. Kita naikkan produksinya ternyata ongkosnya lebih besar daripada apa yang dihasilkan. Untuk lapangan-lapangan yang berpotensi untuk ditingkatkan produksinya, seperti yang saya bilang tadi, improve oil recovery, itu mungkin 2-3 tahun kita bisa melakukan hasilnya. Kalau yang midterm itu enhanced oil recovery butuh 7-10 tahun agar bisa lapang-lapang tua tersebut bisa berproduksi lebih lagi. Kalau tidak, harus dengan usaha eksplorasi mencari lapangan-lapangan migas baru. Dan itu harus tetap dilakukan. Namun demikian transisi energi dalam konteks ini, walaupun minyak kita turun atau walaupun minyak kita naik, transisi energi harus tetap dilakukan. Kenapa? Tujuannya adalah di tahun 2050 atau 2060 harus net zero. Kita memproduksikan emisi gas buang, CO2, metan, dan lain-lain lewat kegiatan petrokemikal yang belum bisa tergantikan, atau lewat sektor-sektor energi yang berbasis gas yang masih mengeluarkan CO2. Untuk itu, kita lakukan usaha-usaha dalam masa transisi ini agar bagaimana nanti di tahun 2050 terjadi balance. lewat penanaman pohon, lewat bakau. Bakau salah satu sumber penyerapan CO2 yang cukup signifikan. Dan ini penanaman bakau, ada hubungannya nggak dengan turunnya produksi minyak? Mungkin nggak ada, tapi hubungannya adalah bahwa kita punya komitmen di tahun 2050 terjadi net zero emisi. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dwi Susanto dari University of Maryland, Amerika. Wah ini berarti pagi sekali di sana ya. Terima kasih sudah hadir nih. Subuh ya. Terima kasih sudah hadir di Durantuk. Jadi sesuai kearifan lokal kita, renewable energy yang tersedia di Indonesia mungkin ya, 24-7, 365 hari per tahun itu adalah arus dan gelombang laut. Tapi itu jarang disinggung di pebicaraan tentang EBT di Indonesia. Ada komentar mungkin Pak Archandra? Ada. Baik. Sepanjang yang saya tahu, bisakah arus laut dijadikan listrik? Oh bisa. Ada potensi di Indonesia? Ada. Namun demikian secara keekonomian belum masuk. Masih sangat mahal. Kemudian, gimana dengan gelombang laut? Ya, sama. Sepengetahuan saya belum ada teknologi, ada yang bisa mampu menghasilkan listrik, ada beberapa teknologi yang saya tahu, namun demikian itu belum ekonomis untuk dikompare dengan sumber energi lain. Makanya, sampai saat sekarang, belum ada pengembangan yang masif dari sisi energi gelombang laut, maupun dari sisi arus laut. Ada yang mengatakan bahwa, Pak, kita negara kepulauan, negara sepantai kita panjang, ombak setiap hari, namun demikian untuk mengharness, untuk mengambil energi itu dan dikonvert menjadi energi listrik, itu perlu biaya KPK dan OPEC yang besar. Ternyata, cost-nya bisa di atas 20 cent per kilowatt hour. Dibandingkan dengan misalnya, kalau kita punya solar PV, bisa sekitar 7-8 cent per kilowatt hour tanpa baterai, tapi kalau kita kombinasi dengan baterai, baterai misalnya NMC at 11, nikel manganis kobok, dengan komposisi 811, mungkin di Cina sana, masih cost-nya sekitar 12-13 cent per kilowatt hour. Nah, kalau kita kombinasi baterai dengan solar PV, misalnya 7-12 cent per kilowatt hour. Nah, apa jenis energi yang tidak intermittent berdasarkan kearifan lokal Indonesia? Beberapa kali saya sampaikan, jenis energinya yang bisa dijadikan base load itu adalah geothermal. Tidak semua negara punya geothermal, kita dianugrahi energi yang terus menerus, geothermal, namun demikian memang harganya masih mahal. Tapi kalau dibandingkan jenis energi lain dikombinasi dengan baterai, geothermal masih lebih murah, karena bisa digunakan sebagai base load. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti ada break solo dari penelitian peneliti-peneliti tentang lombang laut power plant yang lebih murah, lebih bersaing. Selanjutnya dari kolega saya di PLN Engineering, Pak Nur Haryanto, tentang peranan PLTN, nuklir, terhadap transisi energi di Indonesia, bagaimana Pak Archandra? Secara bercanda itu saya selalu bilang, PLTN ini lebih banyak debatnya daripada aksinya. Kita lebih suka berdebat daripada menyelesaikan tantangannya. Bagaimana dunia melihat PLTN? Coba lihat dua negara yang bertetangga, Jerman dan Perancis. Dua-duanya negara maju, dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar, dengan purchasing power yang besar, dengan teknologi yang cukup maju. Jerman memilih untuk phase out nuklirnya, Perancis tetap bertahan. Jadi isu pertentangan pro and con terhadap PLTN ini, tidak saja di negara yang berkembang, juga negara-negara maju yang sudah menggunakan PLTN itu sendiri, masih perdebatannya masih berlangsung. Jerman seperti kita tahu, selain renewable, mereka membackup sistem kelistrikan mereka dengan batubara, dengan PLTU. Jerman termasuk negara yang punya cadangan batubara yang cukup besar, sehingga PLTN mereka pensiunkan, mereka go dengan renewable energy, tapi dengan backup, kalau saya tidak salah, dengan batubara, PLTU. Nah, bagaimana di Indonesia? Mungkin ditanya Pak, di Indonesia seperti apa? Sewaktu saya di kementerian, saya undang beberapa company untuk datang, untuk melihat prospek penggunaan PLTN di Indonesia. Selain tantangan yang biasa, yang biasa disebut dengan sindromnya NIMP, itu not in my backyard, as long as it's not in my backyard, that's okay. Ini menjadi tantangan sendiri, pengembangan PLTN kalau di Jawa, pada penduduk, acceptance level dari masyarakat terhadap PLTN ini menjadi PR-PR yang sangat hebat di negara kita. Juga dari sisi keekonomian, yang selalu didengarkan dan disampaikan bahwa PLTN itu murah, namun demikian data yang saya terima dari perusahaan prosatom dari Rasya, saya undang ke kantor waktu itu, kita berdialog, kita lihat proposalnya, dan mohon maaf kalau data ini berbeda dari yang Bapak-Ibu terima, yang saya terima waktu itu sepengetahuan saya, untuk 1000 megawatt berbasis nuklir, uranium, itu sekitar 12 sen per kilo laut. Dengan tantangan tersendiri, infrastruktur yang belum mature di Indonesia, terutama untuk PLTN, maka mereka mengatakan mungkin 1000 megawatt, sekitar 10-12 sen. Nah, ada beberapa data yang saya terima, mengatakan Pak, itu bisa di bawah 5 sen, namun demikian saya belum mendapatkan data itu, tapi kalau Bapak-Ibu punya data yang lebih dari sisi keekonomian, silakan di-share. Itu yang bisa saya sampaikan tentang PLTN ini, debatnya banyak sekali, ada yang pro and cons tentu, namun demikian, mari kita selesaikan homeworknya. Kalau kita akan go to nuklir, homeworknya terutama dari acceptance level ke masyarakat kita, mengedukasi masyarakat kita. Ada yang mengatakan, kalau PLTN tidak cocok di Indonesia, karena kita negara yang diliputi ring of fire, mungkin dari sisi teknologi, sudah mampu untuk mengatasi itu. Jepang misalnya, juga ring of fire, mereka ada PLTN-nya. Amerika di California juga punya PLTN, sementara earthquake di sana juga cukup masif. Jadi dari argumen bahwa kita tidak bisa membangun PLTN karena kita ring of fire, mungkin itu bisa kita perbaiki. Namun demikian, pantangan-pantangan lainnya, ini yang perlu kita bicarakan dan kita edukasi masyarakat. Kalau melihat, kalau nanya ke saya, Bapak, pro nuklir atau tidak pro nuklir, itu jawaban yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Aryansyah lagi, dari Chonam National University Korea. Ini pertanyaannya singkat, mana yang lebih cepat masuk ke Indonesia, kira-kira kendaraan berbahan bakar gas atau listrik? Kendaraan berbahan bakar gas. Sudahkah kita menggunakan gas untuk transportasi? Sudah. ESD mengencourage pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas. Isunya menjadi chicken and egg. Kita sediakan SPBG, ternyata mobilnya nggak datang. Nggak banyak mobil yang datang. Umumnya yang datang itu adalah bajai. Kalau kita lihat di Monas, itu ada stasiun pengisian bahan bakar di depannya ESDM di Monas. Bajai, kalau mengisi gas, tiba-tiba dia beroperasi di Bekasi. Gasnya habis. Terus dia mau ke mana? Mau ke Monas? Jauh sekali. Juga taksi juga seperti itu. Waktu kita bangunkan beberapa SPBG, keekonomi ini juga nggak tercapai. Ya sudah, kita bangun sebagai penugasan pemerintah. Rugi-rugi, tapi tetap kita sediakan SPBG tersebut. Dari sisi car manufacturing, seperti Astra dan lain-lain, mereka juga bertanya, kita convert ini menjadi gas, tapi SPBG-nya nggak banyak. Dari sisi ESDM, kita sediakan SPBG, mobilnya belum ada. Memang perlu sebuah terobosan agar kalau kita sepakat akan menggunakan gas dalam masa transisi ini, ya harus komprehensif. SPBG-nya harus digelakkan, dan gas-nya juga harus tersedia dengan baik. Bagaimana dengan listrik? Dia sama isunya sekarang terhadap charging station-nya. Kita bangun charging station, sementara listriknya, mobil listriknya nggak banyak. Mobil listrik mengatakan kita akan melakukan marketing campaign yang sangat masif, sementara chargernya atau charging station-nya nggak banyak. Untuk itu memang diperlukan insentif-insentif dari pemerintah agar elektrik vehicle ini bisa, pertumbuhannya bisa jauh lebih signifikan lagi. Kalau tidak, kita nanti bisa ketinggalan. Mana yang lebih didahulukan? Kalau saya pribadi mengatakan dunia akan menuju kepada elektrik vehicle. gas ini akan dalam masa transisi. Gitu, Pak. Baik. Pak Archandra, selanjutnya ini dari Pak Didik Sudarmadi. Ini Bapak Dirut di PLN Engineering, Pak Archandra. Pertanyaannya adalah, apa pendapat Bapak tentang strategi skenario Indonesia untuk transisi energi? Pemerintah yang diberi amanat sekarang tentu sudah memikirkan masa transisi ini dengan baik. Untuk itu silahkan mengundang Pak Menteri atau Pak Dirjanya untuk berdialog. Siap. Nanti Dorentok akan mengundang Pak Menteri. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Pak Mohamad Arifin. Ini pertanyaannya, bagaimana perkembangan industrialisasi baterai di Indonesia? Waduh. Ini ceritanya panjang. Satu webinar sendiri ini, Pak Archandra. Satu webinar sendiri. Tapi saya singgung sedikit saja. Singgung sedikit. Apakah kita punya nickel? Kita punya nickel. Apakah nickel yang kita punya bisa digunakan untuk baterai? Bisa. Tapi apakah dibandingkan jenis nickel yang lain, mana yang lebih mudah digunakan untuk baterai? Nickel yang kita punya atau nickel jenis lain? Jenis lain. Jadi nickel itu ada dua jenisnya. Satu, latrite. Yang di permukaan. Satu lagi jenisnya adalah jenis sulfide. Yang ada di dalam bumi. Lebih dalam. Nah, yang jenis permukaan ini, yang latrite ini, jenis kadar rendahnya di bawah 1,7 persen disebut dengan limonite. Yang lebih dalam lagi, itu disebut jenis saprolite yang punya kadar nickel di atas 1,7 persen, 2 persen, sampai 2,5 persen. Nah, yang kita butuhkan untuk baterai itu adalah nickel dan cobalt. Nah, nickel dan cobalt, cobalt itu ada pada jenis limonite yang kadar nickelnya rendah 1,7 persen. Nah, selama ini, smelter-smeltering yang kita punya, nickel itu diolah untuk stainless steel. Baik itu stainless steel kadar rendah seperti nickel peak iron atau stainless steel yang kadar tinggi seperti ferronickel. Nah, adakah sudah kita punya nickel yang diolah untuk baterai? Pemerintah sedang dan akan. Karena apa? Prosesnya berbeda, kompleksitasnya berbeda, dan tiket keberhasilan juga berbeda. Dari sisi proses, kalau untuk nickel baterai itu menggunakan kemikel, leaching proses, sementara kalau untuk stainless steel itu menggunakan panas, dipanaskan mereka. Nah, namun demikian, proses dari nickel yang kita punya, yang jenis latherite, yang lebih susah atau lebih mahal untuk digunakan sebagai baterai, dibandingkan jenis-jenisnya sulfide, maka perlu ekstra effort untuk menjadikannya, pertama, prosesnya adalah dari ore nickel, diolah menjadi MHP, misalnya, mixed hydroside precipitate, kemudian atau mixed sulfide precipitate, MHP atau MSP. Ini proses kedua. Proses ketiga adalah dari MSP menjadi, diubah menjadi nickel sulfat dan kobalsulfat. Ini tahap keduanya. Nah, dari nickel sulfat dan kobalsulfat, baru diubah menjadi katoda. Dari katoda baru dijadikan baterai. Nah, inilah step-step proses dari nickel ore yang kita punya menjadikan katoda baterai. Nah, sampai di mana step kita sekarang? Menurut info yang saya terima, pemerintah berusaha sekarang untuk membangun, bukan smelter ya, plan dari mengubah nickel menjadi katoda ini. Nanti silakan ditanya, seberapa jauh kemajuan yang ada di proses ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari Pak Defni Syafrianto, dari PLN, Divisi Engineering dan Teknologi. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh struktur ketanaga listrikan terhadap transisi energi maupun pencapaian net zero emission? Ini dari sisi power sektor di Indonesia, Pak Archandra. Kalau saya boleh mengusulkan dari dulu juga kita mengurangi penggunaan fosil fuel, terutama diesel dan batubaraka, kemudian memperbanyak penggunaan listrik. Karena sampai hari ini, listrik ini bisa kita produksi tanpa import. Kita tidak pernah import listrik. Kita bisa memproduksi sendiri. Kalau kita bisa memproduksi sendiri, artinya apa? kita bisa mencapai energi security dengan lebih mudah. Namun demikian tantangannya adalah kalau kita mengurangi orang-orang untuk menggunakan listrik lebih banyak, sebisa mungkin energy mix kita juga diperbanyak dari sisi renewable energy. Nah, kalau dari sisi energy security, tahap awal, step awal, mampukah kita menyediakan listrik untuk kebutuhan kita sendiri? Mampu. Nah, untuk itu, listrik adalah salah satu jawaban dalam rangka energy security. Dalam masa transisi ini pun, kita meng-encourage dulunya, satu, misalnya, kompor listrik. Instead of using LPG, LPG, kenapa nggak kompor listrik? Oh, kompor listrik dayanya besar, Pak. Coba kita lihat, mungkin nggak kita membangun atau research technology development kompor listrik yang berdaya rendah. Oh, nggak bisa, Pak. Karena daya akan convert ke panas kalau dia daya rendah, berarti lama. Coba kita lihat apa yang bisa kita lakukan sehingga energy listrik yang kita hasilkan ini bisa mengurangi ketergantungan kita akan social view. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ini, Pak Aryo Soekardan. Ini juga beliau di Amerika, di subuh di sana. Pertanyaannya, mana yang lebih efisien BUMN atau Indonesia, sektor energi, memanfaatkan melimpahnya sumber energi, melimpahnya sumber energi EBT dalam negeri atau mengimpor EBT mungkin yang sudah dibangkitkan di luar negeri jadi kita tinggal mentransmisikan. Seperti Singapura mungkin ya. Saya juga enggak tahu apa ya energi EBT yang paling efisien yang bisa diimpor dari negara lain. Rasanya, rasanya ya, kalau coba kita lihat wind, kita ada beberapa dua pembangkit wind energy yang sudah terbangun. saya juga mendengar Australia ekspor listrik EBT-nya ke mana? Ke Singapura. Namun, potensi EBT kita masih banyak. Yang potensi banyak, tapi apakah mampu untuk dikelola dan dimanfaatkan? Ini jadi pertanyaan lain. Misalnya, kita punya PLTA yang potensinya besar, adanya di Kalimantan, sementara demand energy listrik itu ada di Jawa. Kalau kita menggunakan transmisi kabel laut dan lain-lain, tentu ada host-nya, host-ish-nya juga cukup besar. Apakah akan efisien atau tidak? Ini perlu kajian khusus. Namun demikian, rasanya kita perlu impor EBT-EBT atau renewable energy dari negara lain, rasanya enggak perlu, belum perlu, karena kita mampu memenuhi kebutuhan kita. Sekarang tinggal cari teknologi, misalnya geothermal. Geothermal, kalau kita masih menggunakan standar di oil and gas dalam drilling-nya, akan mahal. Di sesuatu usaha di Kementerian juga kami mengencourage dengan Pak Jonan, bisa enggak kita carikan standar yang berbeda dengan oil and gas dalam melakukan eksplorasi dan drilling-nya. Karena jenis fluidanya berbeda, satu, toxic, fossil fuel, yang satu adalah steam, yang dimana steam ini bisa banyak tempat kemandian air panas yang menyehatkan kalau menggunakan steam dari geothermal, misalnya. Untuk itu, perlu usaha dan langkah-langkah yang bisa membuat pengembangan geothermal ini bisa kompetitif dibandingkan dengan fossil fuel. Jadi, coba kita ke geotermon. Baik, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Joko Muslim dari PLN. Pertanyaannya menurut Pak Archandra secara global dekarbonisasi program ini, mana yang lebih baik dilakukan? Apakah memphase out sumber-sumber yang menggunakan fossil fuel atau lebih baik ke pengembangan teknologi dekarbonisasi dengan mengurangi emisinya, misalnya dengan filtering atau teknik lainnya sambil tentu saja tetap meningkatkan porsi EBT? Oke. Kadang-kadang bicara tentang menggunakan teknologi dekarbonisasi kita mislead. Kenapa? Teknologi dekarbonisasi ini satu contoh saja. Mungkin Bapak-Ibu di PLN juga punya datanya. Misalnya pembangkit kita sudah menggunakan super ultra-critical misalnya untuk pembangkitnya. kemudian kita mau knockout SOX NOX atau heavy vertical untuk menjadikan dia lebih green. Misalnya PLTU sekarang di harga 5 cent ke 6 cent per kilowatt hour. Kemudian kita pasang knockout NOX. Itu membutuhkan biaya sekitar 1 cent per kilowatt hour. Atau kita menggunakan tambah lagi knockout SOX itu tambah 1 cent per kilowatt hour lagi. Kemudian kita treatment itu heavy partikelnya itu juga 1 cent per kilowatt hour. Jadi kalau tiga teknologi ini kita pakai untuk membuat PL2 lebih green maka costnya sekitar 3 cent per kilowatt hour additional dari 5 cent tadi. Sekarang kita bicara di 8-9 cent. Namun demikian kalau kita mau meruduk CO2-nya CO2 dengan tiga komponen partikulat NOX SOX tadi menurut perkiraan itu bisa menambahkan sekitar 5 cent per kilowatt hour. Jadi kalau PLTU di mulut tambang bisa 5 cent per kilowatt hour ditambah dengan peralatan dan teknologi untuk menjadikan PLTU tersebut green menjadi 2 kali lipat jadi 10 cent per kilowatt hour. Apakah ini bisa dijadikan alasan untuk tetap menggunakan PLTU dalam masa transisi ini dan ini yang menjadi tantangan sampai hari ini sehingga harga betubara naik sangat tinggi. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak Eka Anise ini juga dari PLN. Pertanyaannya terkait presentasi Pak Arcanda di awal kenapa perusahaan oil and gas multinasional tadi yang melakukan diversifikasi transisi energi di Eropa terutama mungkin masih mengerjakan eksplorasi fossil fuel dan kemudian yang keduanya bagaimana strategi yang dimiliki oleh utility listrik di luar Indonesia menyikapi perusahaan oil and gas yang memasuki industri listrik ini. Oke. Kalau bicara makanya dalam beberapa pembahasan sedikit ada joknya ya. Dalam geopolitik energi geopolitik energi dunia kita kita juga harus serdas melihat apa yang disampaikan dalam komitmen dengan apa yang mereka kerjakan. Yang berkomitmen biasanya itu pemerintahnya. Pemerintah we are committed. Namun demikian apakah selalukah pemerintah sejalan dengan dunia usahanya? Belum tentu. Kalau kita melihat geopolitik Amerika ya. Sewaktu demokrat berkuasa atau yang administrasinya oleh demokrat mereka sangat pro dengan renewable energy. Namun kalau digantikan republikan mereka akan balik lagi ke fossil fuel. Dan disitulah saya melihat bahwa ada ruang empty room antara kebijakan pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh company melihat situasi yang ada. kalau negara-negara yang berbasis kapitalis mereka akan melihat peluang itu. Selama peluang itu masih ada di 20-30 tahun ini dan peluang itu menghasilkan capital yang cukup return yang cukup dari bisnis mereka mereka akan kerjakan itu. Walaupun negara mereka secara negara komit untuk net zero atau komit untuk tidak lagi berbisnis namun demikian mereka tetap melakukan bisnis di luar mungkin dengan pertimbangan 20-30 tahun ini kebutuhan energi manusia terhadap fosil itu masih tinggi. Untuk itu kita jangan sampai terjebak dengan strategi dan polisi dan politik energi dunia kita harus mendesain strategi yang kita punya sendiri apa yang membedakan kita dengan negara lain satu adalah kita negara pulauan bukan negara kontinen yang kedua purchasing power masyarakat kita masih rendah negara yang maju punya purchasing power yang tinggi sehingga membeli listrik dengan harga tinggi pun mereka sanggup yang ketiga adalah sumber energi yang mereka punya lokal sistem mereka beda wind itu sangat bagus kalau di Eropa di Belanda di Jerman Denmark dan Inggris Norway wind sangat prevailing wind speednya sangat-sangat bagus di Indonesia bagaimana hanya di beberapa daerah tertentu yang punya wind yang bagus sehingga kita bisa mendirikan PLTB apalagi kalau solar PV di Middle East itu sangat bagus kenapa kapasiti faktornya bisa di atas 24% sementara di Indonesia rata-rata di Indonesia kapasiti faktor kita di solar PV hanya 18% jadi masih rendah dibandingkan dengan negara lain untuk itu strategi energi kita dalam masa transisi itu adalah juga harus berbeda tidak bisa disamakan dengan polisi negara lain dengan mempertimbangkan berbagai hal yang saya sebutkan tadi gitu Pak terima kasih Pak Ruchandra semoga bisa menjawab kita sudah 5 menit lewat dari jam 5 sore tapi kalau Pak Ruchandra bersedia mungkin kita bisa sampai setengah enam boleh silakan silakan saya juga ini akan waktu panjang sehingga banyak pertanyaan nanti insya Allah kalau saya tahu jawabannya saya jawab kalau saya tidak berhak menjawabnya seperti tadi saya tidak akan menjawab terima kasih Pak mudah-mudahan teman-teman kita lanjutkan sampai jam setengah enam sore dan nanti di akhir session kita akan ada foto bersama dan ada hadiah untuk penanya yang beruntung kita lanjutkan pertanyaan ini dari Ibu Ulya pertanyaan singkat saja bagaimana dengan hidrogen sebagai fuel disini oke hidrogen ini apa dua sekali baik saya jawab lagi hidrogen dibagi oleh masyarakat dunia ada yang brown hidrogen yang berasal dari dari apa dari batubara ada yang apa lagi brown ada yang blue itu adalah hidrogen yang berasal dari gas yang dikombine dengan CCUS carbon capture utilization storage ada lagi apa lagi brown blue gray yang gray adalah hidrogen yang berasal dari natural gas tapi tidak dikombine dengan teknologi yang bisa mereduksi emisi CO2 nya kemudian yang ultimate yang kita nantikan teknologinya sampai hari ini adalah green hydrogen green hydrogen itu adalah hydrogen yang didapat dari hidrolisis dari air kemudian dengan energi di convert menjadi hidrogen namun demikian kalau saya tidak salah angka yang saya pernah dapatkan yang paling mahal tentu yang green hydrogen sampai hari ini green hydrogen itu listriknya renewablenya kalau bisa didapatkan bisa kompetitif misalnya 2-3 sen per kilo agar bisa mendapatkan green hydrogen yang kompetitif sangat mahal sekali green hydrogen ini namun demikian beberapa company badan usaha mencoba untuk mendapatkannya blue hydrogen dari gas natural gas kompetitif masih belum kompetitif bagaimana dengan gray hydrogen antara yang tidak yang kompetitif itulah brown hydrogen tapi dari batubara nah inilah tantangannya tentang hydrogen Jepang sangat advance dalam penggunaan hydrogen ini sehingga mereka melihat hydrogen lebih diberi peluang untuk research and development di Jepang dibandingkan dengan baterai elektrik vehicle banyak alasannya supply chain dan lain-lain namun demikian kelihatan sekarang di Jepang juga mulai melirik di baterai elektrik vehicle terima kasih Pak pertanyaan lanjutan ini sangat listrik ini pertanyaannya kira-kira bagaimana pengaruh maraknya solar cell atap sebagai desentralisasi grid terhadap bisnis PLN yang sentralisasi grid sangat listrik makanya saya bilang tapi terserah Pak Ashandra untuk menjawab atau begini dulu suatu di jaman saya dengan Pak Jonahan kita mengularkan permen in and out solar PV dari rumah tarifnya itu adalah 0,6 dari dari tarif yang ada tidak 100% 0,6 kalau saya tidak salah artinya apa rumah-rumah kita encourage untuk memasang solar PV agar energi mix dari sisi renewable bisa bisa naik nah 0,4 itu adalah cost PLN yang harus memasang transmisi dan distribusi tidak 100% kenapa? karena ada cost transmisi dan distribusi yang menjadi tanggungan PLN maka permen kita itu hanya 0,6 saja dan di permen kalau saya tidak salah tidak bisa diuangkan listrik yang kita jener berlebih di rumah ke PLN hanya bisa di offset terhadap penggunaan listrik yang telah kita gunakan dalam masa misalnya solar PV-nya tidak menjadi energi kemudian pada bulan sekali tiga bulan itu di offset kalau saya tidak salah di offset kembali dinonokan kemudian mulai lagi bagaimana berapa yang in and out yang kita kita hasilkan energinya di rumah rumah itulah filosofi di awal dulu kenapa kita encourage untuk solar PV di rumah rumah namun demikian kalau solar PV terpusat besar dan terjadi hujan di daerah sana atau awan ini akan mengganggu gridnya PLN tapi kalau terdistribusi di rumah-rumah ada kemungkinan kalau di rumah di Bintaro hujan bisa jadi di mana di Bekasi tidak hujan atau di Jakarta pusat tidak hujan ini juga akan membantu dalam sisi stabiliti dari grid PLN sendiri mungkin Bapak Ibu lebih paham terhadap isu ini namun demikian saya hanya bisa menggambarkan kenapa kita mengularkan permainan ini dulu selanjutnya ini dari Pak So Shofuan ini dari PLN Engineering juga untuk transisi penggunaan BBM ke gas yang program pemerintah dahulu kira-kira apa rasanya belum optimal realisasinya kira-kira apa kendalanya menurut Pak Archandra dan bagaimana pemerintah bisa berperan untuk lebih mendorong implementasi kebijakan tersebut sehingga dapat mendukung percepatan transisi energi ke depannya makasih tantangan dari gas semua yang berbau gas itu adalah dari sisi infrastruktur gamenya dari bisnis gas dan infrastruktur beda dengan BBM atau crude oil kapan kita produksi kemana kita mentransportnya itu sangat mudah mudah dibandingkan dengan gas gas berbeda kalau kita akan mentransportnya di daerah di mana membutuhkan tersebut kita harus mikir dulu apakah kita transport lewat pipa atau kita transport lewat truck atau lewat CNG compressed natural atau kita convert mereka jadi LNG nah kemudian LNG dijadikan diri gas kembali di tempat di mana dia digunakan dan pada intinya adalah keekonomian dari membangun infrastruktur ini harus dihitung dengan benar misalnya di daerah-daerah yang butuhkan listriknya cuma 5 MW kalau 5 MW mungkin gas yang dibutuhkan mungkin 1 MW CFD per hari untuk mendistribusikan ke pulau terluar yang hanya butuhkan 1 MW tentu kosnya akan mahal nah Pak itu akan bisa kita gunakan loop yang bisa beberapa tempat bisa mengisi LNG intinya adalah kita harus menggunakan teknologi agar infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengkonversi BPM ke gas ini bisa kompetitif dan harganya lebih murah dari existing opsi yang ada misalnya kalau di sana ada PLTD harusnya waktu dikonversi ke gas yang lebih 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 bersih secara ekonomen mereka harus lebih murah daripada solar atau diesel nah kadang-kadang kalau teknologinya membutuhkan jetty membutuhkan rigas membutuhkan pipa membutuhkan breakwater dan lain nah disitulah kosnya memengkak kadang-kadang tidak ekonomis nah namun demikian saya yakin pemerintah optimis untuk melakukan ini dan kita berharap juga PLN juga komit untuk mengkonversi diesel menjadi gas jadi secara singkat adalah bagaimana kita mencari teknologi yang mampu bersaing dengan existing solusi yang ada di pulau-pulau terluar tersebut terima kasih selanjutnya dari Pak Edmond Khairul ini dari Teknik Kimia Ketua Angkatan Teknik Kimia 93 ini di ITB Pak Archandra pertanyaannya mungkin apakah ada win-win option untuk perusahaan-perusahaan penghasil energi sehingga tetap bisa menyediakan energi murah untuk konsumen energi Indonesia dan mereka juga tetap untung mungkin tidak tidak perlu menjual produknya atau misalnya dengan menjual produknya di bawah harga pasar kalau misalnya perusahaan energi misalnya yang di oil and gas sewaktu mereka melakukan eksplorasi kemudian dengan risiko yang sangat tinggi kalau mereka mendapatkan oil and gas mereka memproduksi mereka menghitung semua biaya-biaya tersebut biaya tersebut kalau dalam sistem post-recovery direimbursed oleh pemerintah namun demikian keekonomiannya dihitung dalam rentang tertentu misalnya 15 tahun 20 tahun dan dari situ keluarlah berapa harga gas kalau gas ya atau berapa harga gas yang ekonomis mereka akan develop dan off-techernya pembelinya itu juga mampu untuk membayarnya nah dari sisi ini apakah solusi win-winnya harus dilihat dulu berapa biaya yang mereka keluarkan teknologi apa yang mereka butuhkan untuk mendevelop itu kadang-kadang gas kita itu bercampur dengan CO2 yang sangat besar kalau dicampur dengan CO2 artinya apa teknologi treatmentnya akan lebih mahal kemudian gas yang kita punya ada di deep water misalnya beda kalau ada di darat maka costnya akan lebih mahal semuanya kalau kita lihat tentu kalau mereka tidak menjual dengan harga positif lapangan gas tersebut tidak akan bisa di develop nah secara garis besar pemerintah sebenarnya ikut melihat berapa gas harga gas yang wajar tersebut jadi tanpa dikatakan bahwa ini akan win-win selama ini saya melihat bahwa antara pemerintah dan perusahaan energi perusahaan minyak yang beroperasi itu melihat penetapan harga berdasarkan keekonomian lapangan terlapangan baik terima kasih Pak Archandra ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Karisma Utomo dari PLN dan juga serupa pertanyaannya dari Pak Ludi Hardono jadi pertanyaannya adalah bahwa transisi energi ke EBT ini ternyata sepertinya rentan terhadap pengaruh climate change terbukti beberapa kali blackout di negara seperti Amerika Serikat atau di Inggris ketika ada ekstrim climate dan dari Pak apa itu dari Pak Karisma Utomo dan dari Pak Ludi juga sama apakah hal-hal tersebut juga diperhitungkan bahwa climate change ini akan mempengaruhi misalnya kecepatan angin yang berubah atau mungkin radiasi matahari yang berubah di tempat EBT direncanakan dan pertanyaannya apakah Indonesia memiliki mitigasi untuk hal itu Pak Archandra tulisan saya terakhir tentang kapasiti faktor dari wind energi di Eropa yang dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu turun kalau saya tidak salah sekitar 40% lebih rendah di tahun 2021 yang ditengarai disebabkan oleh perubahan iklim yang menyebabkan prevailing wind speed menurun di Eropa walaupun datanya baru setahun dugaan ini ada beberapa pakar mengatakan ini efek dari climate change kita ingin memperbaiki climate change ini dengan menggunakan renewable energy biar lebih sehat namun demikian jangan-jangan climate change sendiri merubah usaha kita yang menggunakan renewable energy ini sehingga tujuannya tidak tercapai dan ini juga terjadi di Texas di awal tahun lalu terjadi suhu yang belum pernah sedingin itu di Texas dengan snow yang sangat tebal beberapa hari mengakibatkan wind tidak bisa beroperasi sementara kalau kita lihat Texas itu punya grid sistem sendiri yang tidak konek antara timur dan barat apa akibatnya kelabakan sumber listrik berkurang dan banyak terjadi mati listrik apa yang terjadi di sini wind yang diharapkan mengenerate selama masa winter karena perubahan iklim terjadi suhu yang sangat dingin membekukan blade di turbin wind tersebut sehingga gripnya Texas yang sendiri itu mati ini juga kita lihat dari sisi matahari misalnya kalau perubahan cuaca dari sisi banyaknya hujan curah hujan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya misalnya tentu ini mempengaruhi kapasitas faktor dari solar PV ini masih perlu waktu data-datanya kita lihat impact dari climate change yang mengubah kapasitas faktor dari renewable energy ini masih berjalan nanti coba kita tunggu 5-10 tahun yang akan datang apakah benar nanti climate change sendiri ternyata lebih duluan mengubah usaha manusia untuk membuat renewable energy mana yang duluan kita juga belum tahu datanya baru tahun lalu ya menarik terima kasih Pak Archandra selanjutnya dari Pak Ridwan Tandiara dari PT Vale Indonesia pertanyaannya kira-kira ini mirip sama yang di awal tadi lebih spesifik ke hydrogen car vehicle EV sama hydrogen vehicle mana kira-kira yang akan unggul dalam 10 tahun ke depan mengingat Jepang disini katanya lebih cenderung ke mobil hydrogen secara personal ini banyak pendapatnya tapi secara personal kuncinya itu ada di baterai density dari baterai dan harga dari baterai juga juga nanti seberapa cepat hydrogen ini dari sisi cost-nya apakah mampu cost-nya juga terjadi pengurangan kelihatannya sekarang belum ada satu teknologi pun yang mengatakan kami lebih unggul dari yang lain baik itu dari DEV maupun hydrogen EV belum ada yang mengatakan mereka lebih unggul sekarang berlomba-lomba untuk bagaimana dua teknologi ini satu saat mampu mereduksi cost-nya sedemikian rupa dan mengalahkan fossil energy jadi dua-duanya opsinya terbuka saya yakin dengan kemajuan teknologi mungkin mendapatkan sebuah breakthrough nantinya dan ini yang kita tunggu-tunggu juga banyak mengatakan seperti ini whoever come up with good battery technology will be a nominee of a Nobel laureate nah sebegitu pentingnya teknologi baterai ini sehingga orang siapapun yang datang nanti atau muncul dengan teknologi baterai kemungkinan besar dia akan menjadi pemenang Nobel sebegitu besarnya pengaruh dari baterai ini ke depan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Benny di PLN juga yang bertanya bagaimana teknologi baterai bisa lebih ekonomis jadi kalau tahu jawabannya sudah dapat Nobel ini ya Pak Artan sudah dapat Nobel semoga ini PLN engineering dengan R&D berlomba-lomba mencari teknologi baterai yang unggul opsinya sekarang apa lithium iron di Jepang sekarang mengembangkan solid state misalnya atau tidak mau dengan nickel sama cobalt ada fanadium tapi tidak bisa movable tidak bisa mobile jadi masih mencari bentuknya yang mana yang lebih unggul untuk itu silakan kompetisinya tangga terbuka playing fieldnya menurut saya masih sama dan untuk itu supaya tidak menjadi pengikut harus aktif melakukan research di baterai ini silakan PLN engineering untuk terlibat dan puslit bank selanjutnya dari Pak Muhammad Firman Syah ini Pak Dirut di Haliora Power Rindu pertanyaannya peran efisiensi energi efisiensi energi dalam transisi energi bagaimana Pak Arjan salah satu topik di pertemuan menteri-menteri energi ASEAN yang juga biasanya ada peninjau dari negara lain Jepang Amerika dari Eropa kadang-kadang untuk masa transisi selain kita berputar dengan energi primernya juga kita berusaha untuk energi efisiensi nah maka coba kita lihat produk-produk elektronik itu harus mencantumkan berapa efisiensi energi yang dihasilkan kalau menggunakan produk tersebut juga di kantor-kantor di STM dulu kalau tidak salah ada lomba kantor mana yang punya program untuk energi efisiensi yang terbaik apa mereka lakukan misalnya mengganti kaca-kaca mereka dengan kaca yang dari sisi perpindahan panas bisa mengurangi leaking energi yang dihasilkan dari AC atau menggunakan AC-AC yang ramah lingkungan dan lain-lain memang benar selain dari sisi energi yang sendiri juga dari sisi kita cara kita menggunakan energi juga harus diubah jangan sampai misalnya di gudung-gudung bertingkat AC tetap hidup di malam hari dan ini banyak kejadiannya juga lampu-lampu tetap hidup di malam hari sementara orangnya tidak ada dan culture ini yang juga kita harus bangun agar tujuan kita untuk tidak menaikkan atau terjadinya temperaturan naik 1,5 degeri bisa kita capai terima kasih terima kasih Pak Archandra selanjutnya dari Pak Arion pertanyaannya terkait peran struktur pasar dan struktur industri ketanegalistikan Indonesia dalam mendukung transisi energi bagaimana pengaruh transformasi struktural atau transformasi market ini dalam kaitannya dengan transisi energi Pak Archandra kalau market kalau kita lihat sekarang kalau market industri yang saya tahu banyak industri itu yang mensyaratkan sekarang kalau bisa energinya itu dedicated untuk berasal dari renewable energy kenapa dengan melakukan itu apabila nanti dan ini sudah terjadi pajak karbon diterapkan satu karbon tax yang kedua adalah karbon trading atau apa istilahnya ETS trading scheme energy trading scheme ini dua scheme yang berbeda negara atau company-company yang punya footprint CO2 yang besar kalau mereka dikenakan misalnya 2 dolar atau 10 dolar bahkan 100 dolar per ton CO2 yang mereka emit dalam rangka memaksa mereka atau memaksa industri untuk lebih menggunakan energi yang ramah lingkungan maka nanti market energi terbarukan akan makin nama makin naik dan apabila harga harga karbon tax-nya itu mahal nah beberapa senaryonya adalah satu kalau penghasil dari mineral yang punya footprint CO2 yang tinggi misalnya baja apalagi nikel aluminium itu footprint CO2-nya sangat tinggi dari sisi kelistrik misalnya mampu enggak nanti material-material yang punya footprint CO2 tinggi digantikan oleh yang punya fitur rendah misalnya tembaga tembaga punya footprint CO2 yang rendah apalagi yang punya footprint yang rendah nanti akan terjadi kesetimbangan dimana teknologi yang membutuhkan mineral yang punya footprint tinggi akan mencari titik kesetimbangan menggunakan mineral yang punya footprint CO2 yang rendah nah disini kita kalau enggak salah sudah ada aturan untuk pajak karbon namun demikian kita juga harus hati-hati pajak karbon misalnya kita terapkan 3 dolar disini kalau masuk marketnya European European menerapkan 50 dolar maka mereka akan paksa untuk menerapkan pajak selisihnya 47 dolar sebelum dia ekspor ke mana ke Eropa dan ini masih dalam tahap pembicaraan karbon trading dan karbon ETS ini tapi akan menarik untuk dilihat shifting market nantinya bagaimana melihat energi terbatukan ini baiklah selanjutnya dari Pak Arnas dari instansi umum masyarakat berapa cut off suatu sumber energi disebut ekonomis apakah compare dengan oil and gas atau listrik tergantung purchasing power dari masyarakat disitulah salah satu yang membeda cut off tersebut kalau di Eropa dengan harga 15 cent 16 cent bahkan 20 cent mungkin mereka mampu di Indonesia untuk tarif 900 watt itu berapa sekarang di bawah seribu rup per kilowatt hour cut off ini tergantung dari kemampuan negara per negara dalam melihat dia ganti kekurangan bayar pembangkit yang dihasilkan atau energi yang dihasilkan lewat subsidi atau lewat insentif-insentif lain jadi tidak ada yang jeneral mengatakan bahwa cut off yang efisien yang efisien itu berapa namun demikian secara general misalnya kalau ada opsi-opsi sebuah negara punya batu bara kemudian ada gas ada PLTB ada PLTS ada air nah dilihat mampukah kalau di Indonesia dibagi itu BPP per wilayah mampukah renewable energy di wilayah tersebut kalau masuk sekian megawatt mampu untuk tidak menaikkan BPP setempat jadi yang kita gunakan waktu saya dengan Pak Jonan di kementerian adalah penetrasi renewable energy harus bisa menurunkan BPP di wilayah tersebut sebisa mungkin sebisa mungkin atau setidak-tidaknya sama nah ini yang kita menjadikan prioritas sehingga kalau masuk renewable energy BPP PLN bisa diturunkan ada nggak ada misalnya di daerah-daerah yang masih menggunakan diesel diesel itu bisa 20-22 sen 24 sen bahkan nah kalau kita menggunakan solat PV atau menggunakan wind atau menggunakan geothermal geothermal mungkin berapa 13-14 sen nah kalau ada di sana kenapa nggak ini yang kita dulukan dibangin dengan diesel jadi ekonomis dan tidak ekonomis cut off-nya tergantung kita lihat BPP menurut emat saya mungkin kita berbeda pendapat di sini nggak apa-apa ini bagian dari diskusi untuk edukasi kita mungkin pertanyaan terakhir Pak Archandra mohon maaf ini masih sedikit lewat pertanyaannya adalah apa tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan untuk transisi energi ini dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut oke tantangannya banyak kalau kepulauan salah satunya adalah penduduk tidak merata yang kedua yang kedua adalah sumber energi dengan demand dan supply-nya itu berbeda demand-nya ada di pulau A sumbernya di pulau B jarak antara pulau bisa seribu mile tantangan selanjutnya apa kalau negara kepulauan yang tersebar dari Aceh sampai Papua itu kira-kira kalau Amerikanya itu LA New York panjangnya antara Aceh ke Papua sana ke Merauke nah itu seperti LA dan New York nah kalau kita membangun sistem grid kalau di Amerika mungkin karena satu kontinen grid timur dan grid barat grid timur itu setengahnya di barat setengahnya di timur itu connect lebih gampang sementara kita melewati laut dan lain-lain dan kebutuhannya juga tidak merata ini beberapa tantangan yang kita hadapi sebagai negara kepulauan apalagi negara kepulauan kadang-kadang energi yang dibutuhkan itu kecil-kecil penduduknya berapa butuhnya satu megawatt bagaimana caranya ini membuat tarifnya di negara kepulauan tersebut juga sama dengan negara yang pulau yang padat dengan energi yang besar mampu gak kita melakukan itu ini tantangan tersendiri juga nanti dikatakan bahwa wah kalau di pulau terluar purchasing power jelas rendah sementara harga listriknya mahal dan ini kalau dalam token yang sama waktu saya dengan Pak Jonan juga membikin program BBM satu harga yaitu harga BBM di pulau-pulau terluar dulunya bisa 100 ribu rupiah per liter sementara di pulau Jawa itu berapa di bawah 10 ribu tapi di pulau-pulau terluar bisa 50 ribu bisa 40 ribu kebalikan purchasing power mereka rendah tapi harga BBM mereka tinggi mampu nggak kita negara hadir di situ dalam program BBM satu harga ada nggak BBM satu harga di negara lain wah susah melihatnya dan tentu itu program-program yang berdasarkan geografis geografis kita yang kepulauan itu memang agak berbeda dan harus dicarikan strategi yang pas karena kita tidak bisa meniru strategi memenuhi kebutuhan energi di negara-negara yang berlandas kontinen ya terima kasih Pak Archanda saya pikir itu closing statement yang yang tepat yang menentu webinar kita bahwa kita mesti mencari skenario yang memang tepat untuk Indonesia dalam mengawal transisi energi tersebut dan mudah-mudahan kita di webinar Durantok ini bisa berkontribusi meskipun sedikit untuk kebaikan transisi energi di Indonesia nah teman-teman kita akan tutup acara ini dengan foto bersama jadi mohon untuk menyalakan kameranya untuk yang masih online dan nanti Panitia akan memfoto karena sekarang masih ada hampir 170 yang masih stand by terima kasih tadi sempat hampir 200 jadi kita nyalakan videonya nanti Panitia silakan mungkin Mas Andreas menghitung ya dan nanti juga kami akan memilih 3 penanya terbaik dan akan mendapat hadiah dari Panitia dari Durantok makanya jangan lupa mengisi daftar hadir dan nomor yang bisa dihubungi siapa tahu teman-teman menjadi penanya yang beruntung yang dihubungi